Belakangan ramai dibicarakan sebuah video yang memperlihatkan kegiatan fashion show yang digelar di halaman Masjid Agung Jamis. Dalam video tersebut tampak sejumlah pria dan wanita berkumpul untuk melakukan fashion show. Dan sontak saja, aksi tersebut menuai banyak kecaman dari netizen. Tampak sejumlah pria dan wanita berlenggak-lenggok memamerkan busana serta aksesoris yang dikenakan. Di lokasi juga terlihat beberapa warga mengabadikan kegiatan dengan kamera ponsel. Pada akhirnya, video fashion show di halaman Masjid Agung Jamis ini menuai kecaman. Kegiatan dinilai setelah melanggar norma agama dan kesopanan. Hal ini tidak lepas karena lokasi yang digunakan untuk fashion show adalah halaman tempat ibadah. Belakangan terungkap, acara fashion show digelar oleh make-up artis komuniti Ciamis pada Minggu 25 September 2022 kemarin. Saya selaku Ketua Umum Muak Komuniti Kabupaten Ciamis meminta maaf untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis, khususnya para DKM, para ulama Ciamis atas kejadian kegiatan kemarin kita muak komuniti. Di sini kita tidak ada unsur kesengaja. Ketua Make-up Artis Komuniti Ciamis, yaitu Santi Novianti menjelaskan, kegiatan fashion show di halaman Masjid Agung Ciamis adalah spontanitas. Oleh karena itu, pihaknya meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas kejadian ini. Ia juga menegaskan, pihaknya tidak memiliki niatan untuk viral. Tidak ada niatan untuk ngehits atau ingin apa-apa, ucap Santi. Santi bersama komunitasnya akan menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari. Ketua DKM Masjid Agung Ciamis, yaitu Kiai Haji Wawan S. Arifin mengatakan, pihaknya akan memberikan hukuman kepada penyelenggara acara. Mereka diminta mengikuti pembekalan ilmu agama secara rutin, dua minggu sekali selama tiga bulan. Ia pun mengatakan, hukuman ini adalah konsekuensi dari kelalaian para penyelenggara. Penyelenggara awalnya menggelar acara di alun-alun Ciamis, namun entah kenapa, mereka malah membuat kegiatan di halaman masjid. Terakhir, ia pun berharap masyarakat di Kabupaten Ciamis tidak meniru apa yang dilakukan oleh para penyelenggara acara. Informasi tambahan, DKM Masjid Agung Ciamis sudah memanggil make-up artis komuniti Ciamis. Penyelenggara acara meminta maaf secara langsung dalam pertemuan tersebut. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak.